Intro Shalom, selamat pagi, kita ketemu lagi di Seduh, Senin Teduh Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian Di pagi ini, kita akan belajar dari Musa untuk memberi yang terbaik Ayat yang menjadi panduan kita di pagi ini diambil dari ulangan 34 ayatnya yang ke-7 Demikian firman Tuhan Musa berumur 120 tahun Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa bayangkan Dengan umur 120 tahun Tuhan tetap memberikan Musa berkat yang luar biasa Yaitu pandangan yang masih bagus dan kekuatan yang luar biasa Kalau kita melihat pelayanan Musa dari awal pertama kali dia melayani Tuhan Musa berpikir dia tidak layak Kenapa? Karena dia hidup dalam kehidupan kerajaan Sementara dia harus memimpin bangsa Israel Umat yang selama ini adalah budak di dalam kehidupan dia Tumbuh dalam keluarga Firau Tapi Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberkat Di sepanjang Tuhan membentuk Musa menjadi pemimpin bangsa Israel Begitu banyak keluh kesah ataupun kegalauan Musa Yang Tuhan berikan jawabannya Hingga pada saat Musa harus membawa bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Menuju tanah perjanjian Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya Bahkan di saat Musa ragu Dihadapkan pada satu laut yang besar Dan Musa sebagai seorang pemimpin Harus memberikan terbaik Buat umatnya bangsa Israel Tuhan sekali lagi memberkati Musa Dan disitu pun Musa mengandalkan Tuhan Dalam sebagai dia pemimpin Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri Sepanjang bangsa Israel melewati laut yang telah dibelah Tuhan Banyak tantangan yang dihadapi oleh Musa sebagai seorang pemimpin Tapi Musa tidak pernah mengeluh Dia tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan Karena setiap permasalahan yang dihadapi sebagai seorang pemimpin Dia datang kepada Tuhan Saat bangsa Israel tidak mempunyai makanan Saat bangsa Israel tidak mempunyai minuman Dia datang kepada Tuhan sebagai seorang pemimpin yang terbaik Dan disaat dia harus memberikan yang terbaik kepada bangsa Israel Sekali lagi dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya Tapi dia mengandalkan Tuhan Dan disepanjang kepemimpinan Musa sebagai seorang pemimpin Dengan memberikan yang terbaik Bukan berarti Musa tidak pernah membuat kesalahan Jadi kita sebagai manusia Waktu kita mau memberikan yang terbaik Jangan terlalu membuat diri kita pada standar yang terlalu tinggi Karena memang kesempurnaan itu Tuhan yang memberikan Jadi waktu kita memberikan yang terbaik seperti Musa Tetaplah mengandalkan Tuhan sebelum kita melakukan apapun Memutuskan apapun atau berbicara apapun Musa dalam kepemimpinannya sampai berumur 120 tahun Umur yang sungguh luar biasa Jadi kita terkhusus untuk Kamelansia Oma-Opa masih tetap memberikan yang terbaik Karena Tuhan yang memberkati Jangan pernah ragu Jangan pernah lelah Karena Tuhan memberikan kita yang terbaik Untuk kita memberikan yang terbaik Demikian Bapak Ibu Sebelum kita menutup sendu ini Mari kita bersatu di dalam Tuhan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami sungguh bersyukur Karena Tuhan yang memberikan kami yang terbaik Sehingga apapun yang boleh kami berikan Dalam pelayanan Dalam pekerjaan Dalam keluarga Dalam kehidupan kami bermasyarakat Semua itu datangnya daripada Tuhan Sehingga saat kami memberikan yang terbaik Nama Tuhan dipermuliakan Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami bersyukur dan berterima kasih Amin Sampai ketemu di sedu minggu berikutnya Tuhan memberkati Sampai ketemu di sedu minggu berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!